Barang kalau untuk oblik kua sama min, saya jamin saat ini Indonesia. Ah gitu ya? Iya, karena saya supply ke hampir Cina udah beli dari saya. Ya hampir Australia udah. Jadi udah hampir semua saya udah kirim. Terima kasih telah menonton! 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 Contohnya kayak UPI ya, kita beli ini per daun sekarang minimal kalau ada yang mau jual-jual ke PPN 15 juta untuk satu daun. Istilahnya kalau kita udah ngerti cara pemupukan semua, dia akan bertumbuh dengan cepat kan? Kalau se-daun 15 juta kan? Kalau sebulan dia tumbuh se-daun kan lumayan, udah ketahuan kan? Hmm 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 Lebih ke itu ya. Apalagi kayak sekarang di Litiae, sekarang se-daun 30 juta. Hmm Ya kalau kita tahu cara perawatan yang cepat kan? Istilahnya kita udah ngerti karakter tanaman kayak tumbuhnya, pengen tumbuhnya kayak gimana lebih cepat, ya kan lebih cepat. Hmm Kita beli tiga daun, dua bulan kemudian dia udah bertumbuh se-daun, dua daun kan? Hmm Ya lebih ke itu ya sih, kalau saya sendiri ya lebih ke investasi. Contohnya kayak oblik tua, kayak yang Mbak Cica itu belinya Mbak Cica Puswoyo ya yang nyanyi silik. Dia itu belinya bulan November, eh Desember. Tiga daun dari saya. Hmm Satu, dua, tiga. Tiga daun ini. Hmm Sekarang nih, sekarang udah jenis Perguari. Hmm Berarti udah jalan tiga daun, udah tumbuh tiga daun atas. Kalau per daunnya tiga lima kan, ya udah bisa terhitung kan? Hmm Ya kayak gitu. Dan ini masih inden, inden. Orang kalau mau ambil dari saya, mesti pesan dulu. Hmm Contohnya kayak anakan kayak gini. Hmm Kalau ini satu daun, ini belum ada nih yang inden. Hmm Ini anakan nih Mas Jendukannya yang ini. Nih Jadi kalau ada yang nanya nih, ini yang siap. Tapi bulan depan. Tunggu sedaun dulu. Hmm Hmm Bulan depan itu sedaun naik, baru potong dua daun. Semua kayak gitu kalau belanja di sini. Gak ada yang udah siap. Gak ada. Semua udah indenan orang nih. Yang ini udah indenan orang nih. Yang dua daun. Ini anakan. Ya. Ini, ini mungkin besok atau sebentar juga bisa dipotong. Potong apa? Boleh. Nanti kita potong. Nih. Ini udah indenan orang. Ini. Terus. Ehm. Terus yang di dalok yang cuma dapet. Yang di ketak. Hmm Ini boleh nanti kita potong. Biar tahu. Cuman ketutup ini. Ini oblique asal tanaman dari mana sebenarnya? Ini eh Peru ya mas. Peru. Obliqua. Obliqua Peru. Iya. Di Indonesia sendiri paling banyak sekarang? Sekarang mungkin Ya kalau saya lihat selama ini sih Kayaknya di Indonesia ya. Yang banyak. Yang banyak. Iya. Pertama dapat itu ya dari Thailand ya. Itu 2017 akhir. Empat bulan kemudian saya dapat dari Pachandra. Sama awalnya juga lihatnya di Pachandra ya. Lihat. Waktu itu dia baru satu tanaman. Saya mau dong pak. Oke. Saya cutting dulu. Nanti anakannya ya. Oke. Saya tunggu juga ya. Sama juga kita kan orangnya nggak sabaran. Cari di luar. Dapat. Lihat. Memu satu pohon. Sudah. Bawa masukin langsung. Dari satu pohon itu. Dari satu tanaman itu. Ya kita banyakin lah. Ini tahun berapa berarti? Kalau nggak salah terakhir itu. Kalau nggak salah terakhir itu Komeran Sangguang ya. Saya dapat ini. Di bulan-bulan November akhir ya. Pertama. Pertama. Dan itu cuma ada dua pohon di Thailand. Sebenarnya. Ini yang punya kolektor. Hmm. Di Thailand. Dia cuma punya dua pohon. Waktu itu bawa dari Amerika. Hmm. Udah. Karena. Kebetulan saya dekat sama dia. Bagilah satu. Udah. Dikasih. Bisa. Langsung dipotongin tuh. Di cutting. Dua daun atus. Dikasih buat saya. Hmm. Hmm. Pulang-pulang. Tiga bulan kemudian. Pak Chandra ngabar. Ini udah siap nih. Yaudah. Kita ambil lagi. Cuman itu saya kasih ke teman ya. Hmm. Salah satu kolektor juga. Jadi. Startnya itu sama-sama gitu. Hampir. Hampir sama. Hmm. Cuman saya perbanyak yang dari Taiwan. Teman saya. Perbanyak yang punya Pak Chandra. Hmm. Sama-sama. Seharian tuh. Beda. Tiga bulan kalau gak salah. Harganya. Tendurung gimana Pak? Kalau nilai turun. Sudah berapa tahun. Sekarang. Justru. Sampai sekarang ini. Orang kalau mau. Musihin dan ya. Bisa ya. Dan kebanyakan saya. Eee. Kirim keluar ya. Untuk publik keluar. Hmm. Jadi saya baru ngejual ke lokal itu. Baru. Sekitar. 15 taneman ya. Kebanyakan ya. Kebanyakan. Kirim keluar. Hmm. Untuk publik keluar sendiri. Hmm. Hampir Asia. Hampir. Seluruh negara Asia. Dia. Saya udah kirim mobil keluar. Hmm. Yang paling gila orang Korea. Hmm. Ada satu orang. Udah ngambil di saya. Kemarin dia ambil lima. Ini udah inden lagi tuh. Dia inden. Yang ini nih. Dia minta di cutting atas. Lima daun. Hmm. Dia mau. Dia ambil dua-dua taneman. Hmm. Ini sama. Yang satunya di sana. Hmm. Hmm. Itu. Itu termasuk anak muda yang. Kalau saya ini berani ya. Beliannya gila juga. Hmm. Gak terlalu banyak. Ini ya. Dia udah ambil Montferamin di saya. Lima. Hmm. Terus oblik dua. Sekitar delapan taneman. Hmm. Sampai sekarang. Ya itu. Indenan dia ini. Minta di cutting lima daun. Sama yang sana juga empat daun. Ini harga berarti terdaun sih? Terdaun lumayan lah. Kalo yang gede. Kalo yang gede. Kalo yang gede 35 lah. Yang udah segini-segini daunnya. Hmm. 35. Tapi kalo yang saiz-saiz kecil. Yang kaya-kaya gini. Gak dibawanya. Hmm. 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 selamat menikmati kalau ini tidak beda saya cuma dapat dua ini kan beda kan kalau yang beredar di Thailand itu panjang Indonesia Indonesia kalau yang Angela kan yang tanah kalau ini kalau ini kan barangnya tidak banyak baru kalau tidak salah itu ini cuma ada beberapa pokok yang sampai 10 kalau tidak salah yang ada yang ada di yang dikeluarin sama sebetulan saya dapat 4 5 5 saya dapat 5 di pasar luar di di pasar luar di menati sangat cuman sampai sekarang saya belum mau keluarin dulu saya mau perbanyak dulu baru baru dilepas keluar teman-teman dari Thailand sudah teriak-teriak cuma ya ntar dulu dah terbanyak dulu selamat menikmati selamat menikmati ceritanya ceritanya bisa punya banyak kayak gini sebenarnya awalnya saya lihat dari tempat Pak Chandra ya waktu saya main sana Pak Chandra sendiri pada waktu itu kasih tahu saya mau lihatin kamu nih ini Mont Serra saya baru saya dapat dari Thailand dari teman-teman di Thailand saya diliatin tuh saya lihat wah ini kayaknya tanaman ini menarik udah dari situ saya langsung minta Pak saya pingin satu oke nanti ya kalau udah siap baru ya kalau kita kan kalau digituin orangnya nggak istilahnya nggak sabaran seminggu kemudian saya langsung ke Thailand ke Thailand udah saya hunting tuh anting pertama saya cuma dapat empat empat tanaman dan di Thailand sendiri tanaman ini jarang emang nggak semua kolektor eee pilo atau nggak monster aroid lah itu punya jadi cuma beberapa kolektor aja yang punya itu itu saya ambil anakannya saya ambil empat saya balik ke sana ngambil saya kumpulin itu sampai empat belas tanaman itu dari dari harganya wah jauh sampai sampai harga tertinggi juga saya ambil dan itu belum tahu nanti harganya seperti sekarang ini ya saya cuma feeling aja pada waktu itu ini sekarang per daun berapa per daun per daun yang tipe seperti ini ya itu 75 sampai 80 sampai 80 udah 80 juta jual keluar ya se daun se daun kalau kayak ini ini udah beda ini 125 juta dan udah terjual ini ini yang dibilang white mint kalau di Thailand disebut white ghost mint hmm hmm cuman sekarang terakhir-terakhir ini lebih populer dengan white mint 125 juta terjual 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 juga ya dan ini udah inden hmm indenan orang Thailand juga yang ngambil hmm tiga daun kotong dengan harga yang sama hmm 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 dan satu lagi baru nongol udah mau di inden juga cuman saya belum kasih oke mint white mint saya punya tiga tiga indukan kebetulan white mint iya white mint itu asalnya dari ini mutasi dari Mount Ceramin ya hmm jadi Mount Ceramin hmm dia pas mungkin keluar anak jadi full full variegata ya permutasi ya hmm hmm makanya kita sebutnya sih terakhir-terakhir ini lebih populer dengan white mint hmm hmm dan kalau yang full kayak begini itu sangat jarang ya hmm di Indonesia sendiri cuman ada ya ya salah satu Pak Chandra punya saya ada berapa pohon hmm ya paling cuman ada empat empat orang ya yang megang di dunia paling ada di dunia saya belum lihat di Thailand ada satu hmm di Thailand ada satu yang kemarin terjual dengan harga yang fantasi ya hmm gitu belum lihat lagi sebelum total berapa Pak? waduh gak terhitung ya ya dua dua puluh lebih lah ya iya yang paling gede sih yang di belakang ini mana Pak? itu apa di sini Pak? ya sementara yang waktu ini belum masih nahan untuk cutting perbanyak hmm dan ini anakan sendiri anakan sendiri? iya sama kayak ini ini pertama anakan moncera white mint saya belum motong-motong indukan indukan pertamanya yang ini ya ini indukan pertama nih ini iya ini keluar ini udah anakan lagi iya putih gini enggak enggak pertama gitu nanti lama-lama keluar hijaunya gradasi hijaunya keluar makin tua makin keluar enggak kebakar ya enggak enggak kebakar disebutnya sih sekarang lebih populer dengan white mint white mint ini jilid ya varigata kabel busi kabel busi kabel busi pasarannya berapa pak? aduh kalau di luar sih enggak ngerti ya anak-anak jualin cuman kalau saya keluarin lihat dari tergantung karakter varigata ya kalau agak bagusan 30 paling kalau yang biasa ya 25 per apa ya per daun per daun per daun ini angela juga angela juga iya ini yang terakhir 30 juta ini patriciay patriciay yang paling besar sih yang dibawa saya belum pernah lihat lagi kalau di Indonesia segede ada yang punya segede itu ya kalau di luar masih banyak ini ambil juga banyak ini oh ini Goldie A ya iya hybridnya produknya pankre juga ya alatnya nih ya yang gedenya sih di luar Goldie A ya kalau lepasnya keluar terakhir ya dua bulan yang lalu masih jualin dua ribu ya dua ribu US iya segede inilah oblik di Asia pertama di Asia iya kayak contoh ini ini buahnya ya buah oblik kuah dan di Asia saya belum pernah lihat ada yang berbuah kayak gini baru ini nih oblik kuah yang tanemannya lumayan rare di tempat saya sekarang lagi lagi keluar buah dulu saya mas istilahnya pertama bawa ke Thailand itu bukan tanaman yang seperti ini itu tanaman-tanaman yang istilahnya yang dulu di petani kita itu udah banyak udah ada itu saya bawa ke Thailand bawa ke Thailand di petani itu kita cuma beli harga 20 ribu 30 ribu bahkan ada yang namanya Florida Ghost itu zaman dulu itu beli kalau yang gede ya yang udah sebesar 30 cm itu cuma 12.500 kalau yang kecil-kecil itu perlima perlima itu 15 ribu nah itu ke Thailand itu kita bisa jual 300 ribu jual ke Thailand dan permintaan itu bukan sedikit ya saya sekali bawa itu 300 tanaman Florida Ghost itu satu koper 300 tanaman terus yang lain lagi alokasi ya terus melanocrysium zaman dulu melano itu saya pertama beli melano itu kalau nggak salah itu 25 ribu itu yang gede-gede udah segini-gini tuh permintaan dari Thailand udah saya pesan nah itu saya bawa kalau nggak salah 200 pohon pertama saya bawa ke Thailand saya masih ada videonya tuh yang begitu sampai langsung dihitung itu satu koper 200 pohon nah itu dari awal mulai lah itu berdatangan order kebetulan saya punya agen juga di sana yang bisa istilahnya dia ngerti lah tanaman dia orang Bangkok Selatan jadi bahasa Melayunya lancar nah itu makanya agak klop sama saya dia itu dulu wah ketemu pertama di cap-cucap wah jualannya itu cuman gimana ya istilahnya kalau di kita itu pohon-pohon ini ya yang biasa-biasa cingonium terus epiprenum yang ini tapi ya ya sekarang sih orangnya udah maju udah istilahnya di Thailand itu udah udah namanya udah dihitung juga ya sesama industri sama kolektor sana padahal awalnya itu wah ya sama lah sama saya kita sama-sama kerjasama terus jalin hubungan yang lumayan enak ya itu seluruh tanaman istilahnya yang banyak di Indonesia saya bawa ke Thailand terus di Thailand sendiri tanaman kayak Mont Ceramin kayak jaman dulu Florida Beauty Strawberry Snake Caramel Marble itu saya dapat dari dia juga dengan harga yang sangat istilahnya murah lah dibandingkan dengan sekarang ya harga sekarang jadi tanaman mahal-mahal ini berarti di hasil jualan yang murah-murah sebenarnya ya seperti itu lah bisa dikatakan kayak gitu lah jadi saya bawa ke sana 3 koper 4 koper ya pulangnya itu saya bawa Mont Ceram Mont Ceramin terus ya kabel istilahnya Bili TIF Harigata jaman dulu itu lumayan sangat banyak saya bawa ke sana di sini ya di 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 ini apa Pak Espera Aldense yang Erofo yang tipo panjangnya di Ini kemarin saya ukur 70 cm panjangnya Gatau, belum pernah ngejualin segede ini Wow, ben... Hujan ya Hujan Daun barunya rohbek White bone ini? Ini gloriosum white vine Ya... Satu, dua, dua, dua Agak 60 cm ya 60 cm ya Melanos main ya? Ya, ini Melanos Ini kalau Melanos dari luar ya Amerika Latin juga ya Ini kebetulan Yang bawa ke sini nih Namanya Mr. Jack Rack Itu salah satu kolektor tanaman zaman dulu ya Tahun 80-an Kalau nggak Mr. Jack Rack Kita nggak bakalan ada melanocrisium Sekarang Dia yang bawa zaman dulu Nah, kebetulan Dia punya lahan di Wonosobo itu sekitar 6 hektare Ini belum... Ini benar-benar... Saya bawa ke Thailand ini sekitar 4.000 tanaman Ini... Terus... Ini... Silverwood Subastatum Terus... Ini yang merah ini... Aduh... Saya lupa namanya ini Nah, itu... Itu dari... 2017 itu saya udah bawa Terus... Golden Salon Alokasia-alokasia lah Kebanyakan yang Borneo Produk Borneo ya Piktum juga saya bawa Piktum lumayan banyak ya saya bawa Ya... Kayak gitu kebanyakan Kayak... Florida Ghost Ada contohnya di sana tuh Florida Ghost Ah, itu saya bawa banyak tuh Lumayan banyak Guys... Hari ini saya mau nyanyi Untuk bayar ini ya... Hahaha... Beberapa hari gak bisa tidur Mikirin yang lubangnya gede ini Hahaha... Hahaha... Jadi saya lagi merayu Lagi merayu suhu saya Nanti malam saya nyanyi Buat bayar ini Hahaha... Hahaha... Yeay... Akhirnya... Hahaha... Berapa daun? Empat daun aja lah... Empat daun aja udah mencret loh saya Hahaha... Tapi mau tunggu satu ini Iya, itu udah mau tunggu Yang udah mencumul Oke... Suhu... Dimin dulu ya... Dimin dulu ya... Hahaha... Ini punya Mbak Soeimah Soeimah juga beli di sini? Beli... Kenapa beli mulai teratur? Melihat apa? Potensi apa sih yang beli? Pernah cerita apa nih? Awalnya Mbak Soeimah itu Ini ya... Eh... Dia kesini itu dibawa sama Ini... Irfan Hakim Jadi... Pas Irfan Hakim Abis buat flow disini Pulang Dia satu frame Satu ini Sama Mbak Soeimah Ketemu di acara inilah Pencarian bakat ya Udah... Udah... Si... Mas Irfanya Liatin ke... Mbak Soeimah Nih... Aku dari sini nih... Diliatin foto-foto taneman Wah... Begitu lihat... Wah... Udah... Pokoknya... Secepatnya anterin aku ke tempat itu Udah... Tiga hari kemudian... Itu... Udah... Datang... Datang ke sini... Yaudah... Pertama... Lihat-lihat... Belanja... Tujuannya... Belanja... Cuman... Pada waktu itu... Karena... Ya... Saya lihat... Mbak Soeimah... Masih baru ya... Lumayan baru... Yaudah... Pada waktu itu... Kebetulan yang dipilih itu... Udah... Istilahnya... Sisa-sisa... Ekspor saya... Yang... Zaman dulu... Udah... Wah... Udah... Kita kirim udah banyak... Gak karu-karuan... Ya... Sisa-sisanya itu... Ya itu yang dikumpulin sama dia... Dibeli sama dia... Pada waktu itu... Makanya saya bilang... Udah mbak... Eee... Gak usah dibayar... Buat mbak aja... Nah itu dia langsung lemes tuh... Sampai nangis dia... Keluar air mata... Di situ saya sampai... Wah... Gak apa-apa mbak... Padahal tujuannya datang mau beli... Mau belanja... Ya itu... Dari situ... Awalnya udah... Seminggu kemudian langsung telepon lagi... Aku mau... Tapi aku mau beli loh... Gak mau kalau di... Ini... Ya udah... Saya bilang... Gak apa-apa... Datang... Nah itu datang belanja... Belanja... Dua... Dua kali datang... Kayak gitu... Seminggu kemudian lagi datang... Ketiga kalinya datang... Belanja itu... Itu... Udah katanya gak bisa tidur... Lihat Bili TIA-nya... Terus... Juvie yang ini... Itu diambil juga... Ini... Yang ini... Yang di belakang... Nah ini udah dibayarin ya... Yang bapak... Juvie... Eee... Bili TIA yang lebih... Patricia-e... Terus... Kemarin udah nelfon lagi... Esmeraldense... Minta... Yang paling gede itu... Kalau yang itu... Mungkin saya gak lepas ya... Mungkin yang... Nomor 2-nya mungkin... Terus... Minta... Hetero... Muda nanya... Hetero... Aku mau yang gede... Ya... Saya bilang... Siap... Tidak... 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 selamat menikmati 2017 iya, mulainya 2017 itu saya udah kumpulin tuh untukkan predaktil, yang varigata terus kelarinarium terus yang istilahnya anturium-anturium klasik ya jaman dulu kayak yang sebelas gitu ya itu saya kumpulin semua, jadi ya saya silang-silangin lah makanya udah ada yang yang gede ya soalnya dia 8 bulan udah mateng buahnya udah bisa semai ya kalau dari predaktil lama ini ya, sama kelarinarium rata-rata 8 bulan udah siap semai ya yang berapa persen sih yang jadi bagus biasanya sih dari 1 buah itu yang jadi seperti ini ya, paling kalau disini ya, paling 5 5 sampai pernah 7 ya soalnya kan daerahnya panas ya nggak bisa ini ya dari buah juga yang jadi itu ya yang jadi itu ya biasa kalau jarai dingin dia buahnya itu bisa full kalau ini ya untung-untungan jadinya itu 50% udah untung ya kita soalnya ya bukan habitatnya kita paksain ya cuma main di pupuk aja buat nahanin buah bisa, jadi buahnya bisa bisa bertahan ya nih kayak ini kan ini paling jadinya cuma 50% tuh contohnya ya kayak gitu lah jadi ya kalau ini silangan apa pak? kalau ini silangan di sini? iya ini saudaranya udah udah ke Thailand jadi yang bagus itu ada 3 saya pilih yang paling bagus terus yang 2 nya itu saya lepas berapa lepas? lumayan 1400 1400 1400 se daun lebar 6 cm pada waktu itu 1400 cm atau berapa? US iya berarti potensinya sangat besar ya untuk tanaman? sebenarnya makanya hybrid-hybrid baru itu pasti itu suka-suka kita sih kalau kita mau lepas itu kebetulan ya saya udah punya saya pikir yang lebih bagus saya udah tahan yang biasanya ya kebetulan ada yang minta saya iseng kemarin posting di Facebook itu teman di sana udah buat saya karena waktu itu kan ininya agak panjang masih kecil itu udah kelihatan karakternya beda mereka kejar yang kayak gitu di kelarin Ersium hybrid saya ini harus harus kita harus ciptain produk-produk baru itu yang kita bisa mainin harganya kan kayak ini ini predaktil juga nih predaktil kali kelarin Ersium ini kan agak panjang jadi dari 2 dari 1 tongkol itu saya cuma dapat 2 kalau yang corong kali kelarin Ersium satunya ini nih nah kalau kata anak-anak istilahnya duduk hari katanya duduk ya ini kan memangkuk kayak corong kan ini minggu ditah itu masih kenyata minggu b Tapi kalau di dunia ini, Asia lah maksudnya, Arawit ini yang paling meraja itu kan? Thailand sama Indonesia. Kalau untuk oblik kua sama min, saya jamin saat ini Indonesia. Iya, karena saya supply ke hampir China udah beli dari saya. Ya hampir Australia udah. Jadi hampir semua saya udah kirim Asia. Paling banyak Korea. Itu mah gila kolektornya. Itu yang kehitung kayak oblik kua min. Terus yang tanaman-tanaman lain kayak anturium-anturium clarinervium varigata. Itu saya lepas ke mereka lumayan banyak juga. Ke Korea. Jadi sekarang Indonesia nggak perlu minder ya? Sekarang Indonesia di atas angin, Mas. Kalau istilahnya angin. Kalau untuk item-item tertentu, Thailand sendiri mah ini sama kita. Ya sebutin aja lah sekarang non-ceramin. Udah berapa banyak saya kirim ke Thailand. Oblik kua. Oblik kua itu saya udah kirim ke Thailand itu dari 2018. Akhir. Itu saya udah mulai kirim ke Thailand. Buat petani nggak usah ragu lah. Kalau sekarang ini. Sekarang ini permintaan saya aja masih kurang. Istilahnya kalau untuk oblik kua ya. Wah permintaan itu di luar masih. Masih sangat ini ya. Oblik kua. Apalagi monceramin. Jadi kalau saran saya nggak usah ragu. Terima kasih telah menonton!